Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali di pertemuan ke-7 ya dari perkuliahan geostatistik Nah untuk pertemuan minggu ke-7 ini kita akan bagi menjadi dua part part yang pertama nanti kita akan bahas terkait tentang model stationery kemudian juga terkait tentang kriging dan beberapa model covariance yang lainnya yang berkaitan tentang estimasi dan untuk yang part yang kedua nanti akan berkaitan dengan Hai eh cross validasi dari model kriging jadi untuk hari ini kita akan tetap membahas ya melanjutkan dengan pertemuannya ke-6 dan ke-8 nanti yaitu terkait tentang estimasi ini beberapa konten atau beberapa silabus ataupun beberapa eh eh Hai isi ya yang akan dibahas yaitu adalah stationery kemudian algoritma estimasi titik kemudian kombinasi pembobotan secara linier kemudian ada estimasi global dan lokal kemudian ada distribusi rata-rata dan keseluruhan kemudian ada estimasi titik dan blok dan terakhir adalah kriging nah ini adalah model variogram secara sederhana kita punya nugget di bagian kiri ini kemudian kita punya seal yaitu apa area dimana kita bisa mencapai titik yang stabil kemudian jarak antara awal sampai seal itulah yang kita kenal sebagai range nah kita akan bahas satu persatu yang pertama terkait tentang seasonerity nah seasonerity itu kita bisa dapatkan sebenarnya dari fenomena spasial yang dapat dimodelkan menggunakan dua terminologi yaitu trend secara regional dan residual nah ini adalah data dengan tidak adanya trend yang merupakan variabel stationery sedangkan ini data variabel non-stationery yang memiliki trend nah kemudian dari residual kita akan dapatkan beberapa varian yang konstan dimana variabel yang bagian kiri ini grafik yang bagian kiri ini dia tahu dia tidak punya trend ya tapi dia kita punya yang namanya residual dengan dispersi yang bervariasi sedangkan untuk grafik yang kanan ini ini merupakan variabel dengan adanya trend ya nih yang warna hitam garis warna hitam dengan residual dispersi yang bervariasi nah ini data stationery yang cenderung acak kita dapatkan tidak punya trend sama sekali sedangkan untuk data yang non-stationery ini kita akan mendapatkan beberapa trend bisa kita klasifikasikan berdasarkan warna atau kita bisa juga klasterkan sebesarkan dengan warna yang ada nah ini untuk model stationery tidak ada trend yang bisa kita lihat ya untuk dari permukaan yang didapatkan sedangkan untuk yang non-stationery kita punya trend bentukan dari purface yang ada nah asumsi dasar dari geostatistik jadi variabel geologi atau ZX disini terdiri dari trend yang sistematik dan beberapa komponen acak dimana ZX adalah perwujudan atau realisasi dari fungsi acak atau ZX yang setara dengan penjumlahan dari trend atau MX dan residual stationery acak atau RX yang nilainya adalah 0 nah ini ya tadi ZX sama dengan RX tambah MX tapi bagaimana caranya kita menghitung secara statistik dari satu luaran saja atau output saja nah ini beberapa asumsi stationery jadi kalau teman-teman bisa lihat disini rata-rata dan varian ini tidak bergantung dari lokasi maka ZX sama dengan ZX tambah H sama dengan M kemudian varian dari ZX sama dengan varian ZX tambah H sama dengan delta kwadrat nah kovarian antara nilai pada dua lokasi hanya bergantung pada jarak maka kovarian dari ZX koma ZX tambah H itu sama dengan C dalam fungsi H ini kita bisa lihat trend dari data yang bermode stationery kemudian dari kriging ini penggunaan lain untuk variogram jadi variogram ini akan menghasilkan estimasi dari rata-rata error kwadrat yang dihasilkan ketika dilakukan estimasi untuk nilai porositas dalam satuan porositas jaraknya 1 km dari sumur menggunakan porositas pada sumur tersebut ini adalah model variogramnya dengan pendekatan gaussian dengan jarak antar titiknya itu minus 2 kali 2 dan plus 2 kali 2 kemudian variogram dapat juga digunakan untuk mengestimasi dari nilai X0 ini untuk X1, X3, dan X2 berdasarkan pembobotan dari X1, X2, dan X3 jadi kriging akan menghasilkan atau akan berusaha untuk mencari bobot A untuk X1, B untuk X2, C untuk X3 pada porositas di titik tersebut se-minimal mungkin pada varian tersebut kemudian yang berikutnya terkait tentang universal kriging jadi kalau teman-teman bisa lihat kalau kemarin kan ada yang namanya ordinary kriging ya disingkatnya OK maka kalau nanti di buku-buku ada singkatannya UK X2 itu adalah universal kriging dimana Z universal kriging dalam X0 sama dengan sigma N, I sama dengan 1, lambda I, Z, XI dimana XI, eh salah, lambda itu adalah bobot atau weighted nah kita akan coba mencari berapa sih nilai X0 untuk nilai atau berdasarkan dari nilai X1, X2, X3, X4, dan X5 kemudian variasi estimasinya ini akan dihitung tadi ya sigma kuadrat E sama dengan varian Z UK X0 min Z X0 dimana sigma IJ lambda I lambda J C XI, XJ min 2 sigma I lambda I C XI, X0 ditambah C X0, X0 nah dua kondisi yang bisa dihasilkan adalah dia akan menghasilkan kondisi yang tidak bias ketika E dalam kurun Z UK X0 sama dengan E Z X0 sedangkan pada saat optimal itu ketika sigma kuadrat E ini menghasilkan nilai se-minimal mungkin nah ini beberapa sistem kriging universal dengan problem pemetaan dua dimensi dengan tren yang linear nah ini adalah contoh untuk yang ini ya C21 itu adalah nilai covariance antara titik data ini X1, Y1 ini adalah kondisi tren pada data sedangkan lambda 1 ini adalah bobot pada model kriging sedangkan mu Y ini adalah pengganda atau pengali dari lagrang sedangkan untuk C10 ini adalah covariance antara titik estimasi dengan data sedangkan 1 X0 Y0 ini adalah kondisi tren pada titik estimasi persamaan ini akan identik jika variogram ini digunakan pada covariance yang lebih kecil oke kemudian yang berikutnya adalah metode kriging untuk kita dapat datanya gitu kan nah ini untuk jarak antara titik estimasi dan data gitu kan ya kalau ini adalah jarak antar data datanya bisa lebih dari satu titik datanya lebih dari satu titik kemudian kita juga lihat bahwa struktur dari variable akan mempengaruhi dari tren kemudian juga struktur dari variable yang akan mempengaruhi dari variogram nah ini adalah sebagai contoh bagaimana pemetaan dengan model kriging dari data velocity nah kita punya grid yang kurang lebih sekitar tiap 500 meter nah kalau kita analisis dari datanya maka kita akan mendapatkan titik yang tertinggi ini adalah titik yang ternyata paling sedikit pasangan datanya kemudian kita juga bisa mencocokkan dari model variogram isotropik dengan beberapa pendekatan dengan hasil yang berbeda ya ini hasil yang 40.000 yang ini adalah hasil yang 32.000 ya kita lihat saja yang mana yang lebih sesuai saya sih lebih cenderung untuk melihat bahwa yang 40.000 ini yang lebih cocok pada model tersebut oke kita akan coba bandingkan antara dua model variogram ya yang satu menggunakan kubik yang satu lagi menggunakan spherical nah kita akan ambil contoh di ini ya di titik bus eye yang dihasilkan oleh model kubik dan model spherical jadi nilai 2.500 ini tidak ada di data set gitu ya artinya di data set cuman sampai di ini aja di di selain di atas 2.500 gitu kan ya nah model kubik ini akan menghasilkan ekstrapolasi yang sangat kuat dikarenakan asumsi kemenerusannya karena kecenderungan dari trend atau kebiasaan atau ciri khas ya yang dimiliki oleh data yang kita punya sedangkan untuk model spherical biasanya asumsi kontinuitasnya lebih lemah dibandingkan model kubik ya makanya bentukannya akan jauh lebih kecil luasan areanya dibandingkan model kubik jadi dia base onnya dari data aja kalau seandainya untuk yang spherical kalau kubik ya karena dia melihat trend ya trendnya bahwa dia akan mengambil kecenderungan kemenerusan yang lebih kuat maka dia akan membuat interpolasi lebih luas dibandingkan yang spherical kemudian yang berikutnya kita ambil contoh di bagian ini ya sama-sama di posisi yang sama tapi punya pola slope yang berbeda jadi kalau kita bisa lihat pasangan data yang berdekatan dengan perbedaan yang sangat besar apa nilai yang sangat besar perbedaannya itu akan menghasilkan slope pada model kubik ya ini slope yang seperti ini yang jauh dari data yang tadi ya distal troh ini nih kemenerusan atau lembahan nah sedangkan untuk yang model spherical anak asumsinya asumsi kemenerusannya itu lebih lemah dibandingkan yang kubik maka dia tidak akan menghasilkan slope yang signifikan pada nilai yang sangat berbeda jauh jadi dia lebih mengikuti trend data artinya dia akan spotted aja disini kemudian di bagian sini dan dia tidak membuat slope karena dia tidak membuat asumsi yang menerus sehingga interpolasi tidak dilakukan sedangkan untuk yang kubik ini akan menghasilkan interpolasi based on dari data yang ini oke kemudian kita bandingkan lagi untuk dua buls ayah yang memiliki jarak ternyata yang dihasilkan sama model kubik dan model spherical ini memiliki jarak yang berbeda dimana yang spherical itu punya range yang lebih jauh atau lebih besar dibandingkan model kubik karena tadi ini dihasilkan karena lebih sedikit interaksi dari rata-rata di model spherical dibandingkan model kubik kan kalau teman-teman bisa lihat tadi ya interaksi antar titik di titik pertemuan itu lebih besar di model kubik yaitu 2795 dibandingkan dengan yang model spherical yang hanya 2773 oke kemudian ini misalnya contoh karena kan kita tahu bahwa model bawah permukaan itu sifatnya anisotropi ya maka kalau kita pakai pendekatan spherical sama-sama spherical tapi yang satu adalah isotropic yang satu lagi adalah anisotropic maka yang menggambarkan kondisi yang lebih real dari kondisi bawah permukaan adalah yang anisotropic kenapa karena kalau seandainya di data isotropic kita hanya akan bergantung dari daerah-daerah yang punya data padahal bentukan struktur itu tidak mungkin putus-putus seperti ini seperti puncak-puncak tapi mungkin akan berbentuk seperti ini yang cenderung menerus jadi struktur karakteristik akan dihasilkan lebih baik menggunakan pendekatan anisotropi makanya kalau kita melakukan pemodelan di geologi maka kita akan banyak menggunakan pendekatan anisotropi nah ini contoh lain misalnya kalau tadi data seismik di struktur maka ini adalah data menggunakan data magnetik tapi di akuisisi menggunakan pesawat kalau teman-teman bisa lihat ini adalah data yang menggunakan kerijing tapi menggunakan covariance yang isotropi sedangkan yang ini adalah yang menggunakan pendekatan isotropik untuk covariance maka kita akan cenderung mendapatkan kondisi yang lebih sesuai dengan model geologi atau terminologi atau konsep geologi dibandingkan yang isotropi ini contoh lain bagaimana kita menghitung kecepatan rata-rata dari 59 sumur di lapangan Alwin utara di laut utara di Eropa sana ini adalah pendekatan model kubik dengan range 5000 dibagi 10.000 sedangkan ini adalah model spherical dengan range 5000 dibagi 10.000 ini untuk eksponensial yang cenderung relatif lebih sama tapi kita akan mendapatkan model interpolasi lebih kuat di spherical dibandingkan eksponensial ini untuk model kubik dengan range yang lebih besar yaitu 5000 ini 10.000 dan ini model linear tapi yang pasti kita tidak akan pakai yang model linear karena untuk velocity average atau kecepatan rata-rata kita pasti menggunakan pendekatan yang non-linear nah disini kita bisa lihat bahwa adanya kecenderungan pengaruh dari neighborhood neighborhood itu kan kalau seandainya diartikan secara harfiah itu kekeluargaan atau persaudaraan tapi bukan itu maksudnya artinya hubungan antar titik nah ini hubungan antar titik secara global artinya pengukuran jaraknya itu konstan nah kalau yang ini adalah dia berpindah lokasi apa jarak antar titiknya jadi bentukannya akan lebih dynamic dibandingkan yang ini yang statik oke kemudian ini pengaruhnya jadi ternyata kalau seandainya terlalu kecil juga kita juga tidak bisa mendapatkan estimasi yang lebih detail di beberapa titik yang dibandingkan dengan yang seharusnya oke kemudian kita juga coba membuat peta standar deviasi dari model kerijing menggunakan interpolasi dari ketebalan pada 14 umur nah ini adalah peta yang dihasilkan menggunakan metode kerijing dan ini adalah menggunakan standar deviasi kita bisa lihat bahwa standar deviasi yang dihasilkan dari model kerijing yang diperoleh sebelumnya ini cenderung oke ya karena kita bisa lihat standar deviasinya tidak terlalu besar nah ini adalah tadi yang kemarin sudah saya jelaskan juga terkait tentang model variogram yang sering dipakai yaitu spherical eksponensial gaussian dan kubik nah ini untuk cenderungan trend dari variogram yang dihasilkan oleh data kalau dia itu cenderung continue datanya nah itu bentuknya akan seperti ini tapi kalau terlalu random maka bentukan sealnya akan seperti ini nah ini untuk permukaan hasil dari kriging dimana range yang dihasilkan itu kecil kita bisa lihat range nya adalah 10 kita bisa dapatkan beberapa detail yang kita ingin peroleh nah ini sama datanya average distance nya itu 25 tapi kita ganti range nya jadi 5 maka tadi kan bentukannya gini ya jadi tingkat kedetailan jadi jauh lebih kelihatan di bagian ini nih di bagian puncak yang ternyata lebih curam dibandingkan yang range nya lebih kecil dan kalau dia apa dia modelnya linier maka detail yang tadi malah tidak terlihat sama sekali nah ini untuk yang linear trend kita bisa lihat dia cenderung bentukannya lurus lurus aja karena ini pendekatannya adalah pendekatan linear sedangkan untuk yang konstan kita akan bisa dapatkan beberapa bentukan yang lebih detail di beberapa lokasi oke mungkin untuk pub yang pertama sampai disini apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar dan untuk cross validasi akan dijelaskan di part yang kedua demikian bila topik walhidayah walom mafiq lam torik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di part yang kedua terima kasih